Hi, welcome back to my channel Dada dada, udah ngalong Dada, udah dada susu-susunya Kita kali ini mau Nge-review 5 macam susu UHT Nah, ini Bunda Pica Udah siapin 5 susu UHT Yang akan kita review Satu persatu Oke, kalau gitu langsung aja Kita review satu persatu Dari 5 susu yang udah Bunda Pica coba ingin Ke Bibi Pica Nah, susu pertama yang akan Bunda review Adalah merek Greenfields Nah, ini paling pertama Banget Bunda memperkenalkan Susu UHT ke Bibi Pica adalah Si Greenfields ini Tadinya dia tuh kemasannya gak kayak gini Tadinya kemasannya itu Biru, terus ada gambar Sapinya gitu, terus gak tau Kenapa kemasannya jadi berubah Seperti ini Ijo ini Ini untuk yang full cream Atau yang plain Nah, untuk kemasan Si Greenfield ini Punya kemasan Tiga Tiga ukuran Ini aku pakai yang ukurannya 125 mili Selain 125, dia juga ada ukuran 200 mili Bahkan 250 yang besarnya Terus, menurut aku dia tuh packagingnya kayak tinggi begini Urus Gak gembul gitu Tapi menurut aku ini enak banget dipegangnya Di bawah-bawah Di genggamnya Terus, untuk sedotan Dia tuh sedotannya itu Urus gini Tapi dia ada Bisa di adjust Jadi bisa ini tuh bisa ditarik panjang pendeknya Kayak gitu Terus, selain itu Selain bisa diatur panjang pendeknya Untuk ukuran rasa Dia tuh punya rasa Tiga rasa Standar sih Rasanya cuma rasa full cream Choco dan strawberry Terus, untuk Nilai gizinya Aku udah lihat Ini Nilai gizinya Dia Gula Aku biasanya kalau Menilai Nilai gizi itu Dari gula dan kalsiumnya Karena kan Saya tahu aku Gula itu Kita bisa lihat Kadar gula itu Dari Dari Setiap 4 gram itu Sama dengan 1 sendok teh Jadi ini Pas aku cek si Greenfield ini Kemudian kelihatan ya Greenfield ini memiliki kandungan 6 gram Jadi Sekitar 1,5 sendok teh Dan Baby itu Membutuhkan kalsium Sebesar 30% Nah ini Di dalam susu ini Satu kemasan ini Dia mengandung kalsium Sebanyak 15% Terus Selain itu Untuk rasa Greenfield ini Punya rasa yang Gak ada rasanya Plain Cuman menurut aku Buat aku pribadi Yang gak suka susu putih Menurut aku Greenfield itu Agak Enak Agak belenak gitu Gak tau kenapa di lidah aku Tapi BBP nya Suka banget sih Untuk tekstur susunya Biasa Tekstur susunya itu Putih Nah untuk harga Greenfield ini Dibanderol seharga Sekitar 3.700 Untuk ukuran 125 mili Dan aku Setelah aku cek Greenfield ini Memang yang paling mahal Di antara Susu-susu UHT lainnya Terus Keunggulannya adalah Si Greenfield ini Banyak sekali Direkomendasikan oleh Dokter Spesialis anak Atau DSA Next Susu kedua Susu UHT kedua Yang aku cobain itu Ada Indomilk Kids Nah Indomilk Rasa full cream Ini Untuk Kemasan Aku Gak menemukan Kemasan lain Selain ini Yang 115 mili Ini Dia ukuran kecilnya 115 Sisanya itu Indomilk Indomilk Untuk Untuk Yang lebih dewasa Gitu Terus Untuk sedotan Dia seperti sedotan Pada umumnya Ya Bengkok Tuh Dan dia warnanya Bening Terus Untuk rasa Juga sama aja Kayak Greenfield Cuman Tiga rasa Full cream Choco Dan strawberry Dia gak ada rasa-rasa lain Untuk Kadar Nilai gizinya Ini setelah Aku cek Dia gulanya Lebih sedikit Daripada Greenfield Dia gulanya Cuman 5 gram Beda 1 gram Terus Untuk kalsiumnya Ternyata Dia lebih tinggi Dia memiliki Kandungan kalsium Sebesar 30% Yang mana Sebenarnya Seorang anak Udah cukup Minum susu ini Kalau kalsiumnya Sudah terpenuhi Sebanyak 30% Terus Untuk rasa Indomilk ini Punya rasa Lumayan 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 Enak Baby Pice Juga suka Dan Sedikit gurih Juga Walaupun Dia gak seguri Ultramimi Nanti aku bakalan Info yang Ultramimi Rasanya kayak gimana Gak terlalu berasa Menurut aku Tapi Setidaknya Yang si Indomilk ini Di lidah aku Itu gak enak Terus Untuk tekstur Dia juga kayak Susu biasa Susu-susu Pada umumnya Susu segar Warnanya putih Bening gitu Terus Kemasannya kayak gini Dia ada kartun Gambar kartunnya Tuh Dan Kalau gak salah sih Gambar kartunnya Beda-beda ya Untuk harga Indomilk Dibanderol Seharga Rp2.600an Tapi Kayaknya ada juga Yang jual Rp3.000an Tapi Menurut Aku Kalau Beli di warung-warung Itu masih Masih sekitar Rp2.000 Atau di Indomilk Rp2.600 Rp2.700 Atau mungkin Rp3.000 gitu ya Tapi gak sampai Gak hampir Rp4.000 Kayak Greenfield Ini masih lebih murah Gitu Oke Berikutnya Aku cobain yang Ultra Mimikids Ini juga cukup Direkomendasikan Sama temen-temen aku Yang anaknya Minum susu UHT Selain si Greenfield Ini Ultra Mimik Ini dari Ultra Untuk ukuran Dia Rp125 Sama kayak Si Greenfield Terus Sedotan juga Ini sedotannya Udah lepas Dia Miring gini doang Bengkok gini doang Standar ya Rata-rata Susu-susu Watt Emang kayak gini kan Terus Untuk Kandungan nilai gizinya Ini aku udah cek Disini Aku gak menemukan gula Nah Aku masih belum Belum Yakin sih Kalau ini tuh Gak ada gulanya Cuman Harusnya Kalau memang ada Kan Dia Apa Pasti dikasih tau kan ya Cuman ini gak ada Dan Kalau memang bener Ini gak ada gulanya Ini Bakalan Apa Jadi susu tanpa gula Yang paling baik gitu kan Karena memang Tidak mengandung gula Gitu Terus Kalsiumnya Dia seperti Greenfield Dia 15% Untuk rasa Ultra Mimikid ini Menurut aku Paling enak Dia Aku juga bingung sih Kenapa Padahal dia gak ada rasa Gak mengandung gula Tapi menurut aku Enak banget Gak enak Terus Gurih Baby Peachy juga suka Gak enak gitu Terus Teksturnya juga Sama Kayak susu Pada umumnya Putih Putih gitu Putih-putih cair Terus Untuk gambar Kemasannya Dia lucu Menurut aku cukup lucu Dan cukup menarik Karena ada gambar sapinya Gini Terus Untuk harga Dia juga sama Kayak Indomilk Dia dibanderol Seharga 2500 2600 2700 Kayak gitu Gak sampai 3000 Sih menurut aku Setelah aku cari-cari Di marketplace Gitu harganya Rata-rata Harganya memang segituan Gitu Dan Ini sangat amat Terjangkau Oke Berikutnya Aku cobain ini Chilgo Dari Morinaga Nah ini yang paling unik Menurut aku Karena Aku gak menemukan Si Chilgo ini Dengan Packaging dus ya Atau mungkin ada Tapi aku gak 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 ketemu Gitu Ini aku Dapetinnya Yang plain Atau original Ini Dia botol ini Dan aku gak tau juga Apa Emang ini gak dikasih sedotan Atau Lupa dikasih Karena aku belinya Di marketplace kan Tapi Untuk tutupnya Ini Dia bisa Dia gampang dibuka Jadi kayak Ya cool gitu Jadi bisa dibuka Langsung ditenggak Jadi gak perlu Pake sedotan Terus Apa Kemasannya Juga Botolnya Enak Digenggem Kecil Cukup Cukup Untuk dibawa-bawa Anak Terus Untuk ukuran Dia memang Lebih besar ya Dia Mana ya Ukurannya Dia Ukurannya itu Dia 130ml Sedikit lebih banyak Daripada Susu-susu yang Sebelumnya aku review Gitu Untuk Rasa Cilgo Ini Menurut aku Lebih manis Dari Susu-susu yang Sebelumnya Aku Info Aku review Dia ada Rasanya Juga ada banyak Ada Original Ada Coko Ada Strawberry Ada Vanila Dan juga Ada Melon Nah ini Aku Cobain Yang Originalnya Karena Memang Aku Mau Sedikit Yang Apa Namanya Yang Plain-plain Gini kan Biar gak Terlalu Manis Tapi Ini Cilgo Menurut Aku Cukup Manis Cukup Terasa Pas Aku Cek Di Informasi Nilai Gizinya Dia Ternyata Kandungan Gulanya Itu Sebanyak 7 gram Jadi Dia Paling Dia Tinggi Cukup Tinggi Di antara Greenfield Indomilk Dan Ultramilk Untuk Kandungan Kalsiumnya Dia 15% Sama Seperti Teman-teman Kecuali Indomilk Terus Untuk Rasa Selain Rasanya Tadi Aku bilang Agak Manis Teksturnya Mirip Kayak Susu Steril Bare Brand Aku Gak Tau Apa Itu Perasaan Aku Doang Tapi Menurut Aku Memang Rasanya Mirip Mirip Kayak Susu Steril Bare Brand Tipis Gimana Tipis Tapi Manis Terus Gambar Lucu Juga Kemasannya Sapi Cukup Lucu Dan Cukup Menarik Untuk Anak Nah Untuk Harga Dia Dibanderol Seharga Rp3.000an Cukup Cukup Pricey Juga Tapi Tetap Tidak Semahal Si Greenfield Dia Aku beli Rp3.300 Harganya Kalau si Greenfield Tadi kan Harganya Rp3.700 Bahkan Aku pernah Menemukan Ada yang Di atas Itu Keunggulannya Yang Paling Berbeda Si Cilgo Ini Dia Itu Ada Kandungan Yang unik Yang Gak Ada Di Susu Susu Lainnya Dia Mengandung Kolin Dan Minositol Untuk Kecerdasan Anak Meskipun Rasanya Manis Dan Kataku Mirip Bear Brand Baby Pica Suka Dia So far Suka Dia Sih Gak Terlalu Banyak Milih Tapi Biasanya Kalau Misalkan Bener Dia Gak Suka Dia Pasti Gak 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 Mau Gitu Gitu Kalau Yang Cilgo Ini Tekstur Susunya Agak Coklat Dia Gak Putih Aku Gak Tau Kenapa Padahal Ini Rasanya Rasa Original Oke Susu Terakhir Aku Cobain Si Frisian Flag Junior Plain Milk Atau Yang Biasa Sebut Susu Bendera Ini Susu Bendera Ini Kemasannya Paling Ini Ya Paling 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 Kecil Karena Dia 110 Mili Doang Apa Namanya Ininya Juga Kecil Banget Tuh Dia Kotak Begini Dia Paling Beda Kalo Yang Indomilk Atau Ultramilk Mirip Dia Termasuk Unik Kotak Tapi Menurut Aku Kegendutan Kurang Enak Digengem Untuk Kemasan Ini Junior Plain Milk Selain 110 Mili Juga Ada 180 Mili Yang Lebih Gede Untuk Sedotan Dia Sama Standar Sedotannya Bengkok Kayak Gini Terus Untuk Rasa Dia Juga Sama Kecilgo Dia Macem-macem Dan Ada Yang Unik Menurut Aku Selain Full Cream Choco Dan Strawberry Dia Juga Ada Rasa Banana Nah Buat Anak Yang Suka Pisang Atau Pengen Cobain Rasa-rasa Lain Bisa Cobain Untuk Kandungan Gizinya Dia Disini Gulanya Sama Dia Kecilgo Cukup Tinggi Gulanya Sebesar 7 Gram Terus Kandungan Kalsium Dia Seperti Yang Lainnya Seperti Standar Seperti Yang Lainnya 15% Untuk Rasa Dia Karena Entah Kayak Ke Apa Namanya Kesuge Sama Susu Kental Manis Menurut Aku Rasanya Manis Karena Memang Gulanya Cukup Tinggi Terus Kayak Ada Rasa-rasa Kayak Susu Kental Manis Kayak Khas Saja Gitu Kayak Susu Kental Manis Manis Terus Baunya Juga Cukup Strong Terus Untuk Kemasannya Dia Juga ada Gambar-gambar Kartunya Gini Dia gambar Jerapah Terus Kalau Nggak Saat Ada Gambar Lain Juga Cukup Lucu Terus Anak Aku Tapi Kurang Begitu Suka Entah Pas Diseru Milih Antara Beberapa Susu Dia Pas Cobain Ini Kurang Begitu Suka Nggak Tapi Tetap Diminum Cuman Memang Mungkin Dia Kurang Suka Aja Untuk Harga Frisian Flag Juga Lumayan Dia Harganya Rp3.000 Kemarin Aku Beli Ini Harganya Rp3.400 Jadi Cukup Pricey Juga Teksturnya Sama Bening Juga Jadi Kesimpulannya Kalau Mams Mau Cari Yang Kandungan Gulanya Paling Sedikit Itu Mams Bisa Pakai Yang Ultramini Atau Bisa Juga Yang Indomil Kalau Anaknya Suka Karena Dia Gulanya Paling Rendah Cuman 5 Gram Sedangkan Urutan Berikutnya Si Greenfield 6 Gram Terus Kalau Untuk Kalsium Sebenarnya Kayak Diantara Semua Ini Yang Paling Banyak Mengandung Kalsium Yang Memenuhi Milk Satu Gini Aja Udah Memenuhi Kalsium Harian Si Kecil Tapi Kalau Yang Rasanya Paling Enak Yang Biasanya Disukain Sama Si Kecil Itu Nih Anak Aku Dia Memilih Diantara Yang Lima Ini Dia Lebih Memilih Yang Ultramini Karena Memang Ultramini Lebih Gurih Lebih Ada Rasanya Tapi Tidak Enak Terus Ini Juga Banyak Direkomendasikan Sama Bunda Bunda Terus Kalau Segi Harga Yang Paling Sangat Terjangkau Itu Juga Ultramini Ultramini Paling Murah Sama Indomilk Ini Dia Paling Terjangkau Terus Kalau Untuk Bunda Yang Pengen Cari Susu Ht Satu Aja Gak Usah Ganti Tapi Pengen Yang Kecil Kadang Kalau Minum Susunya Sedikit Atau Lagi Banyak Mau Tidur Atau Apa Itu Yang Paling Variatif Adalah Ukurannya Adalah Greenfield Dan Yang Paling Direkomendasikan Sama DSA Greenfield Jadi Terserah Bunda Bunda Maunya Yang Dari Aspek Apa Milihnya Entah Mau Yang Paling Murah Entah Yang Mau Sesuai Rekomendasi DSA Nah Jadi Kesimpulannya Kalau Aku Sebagai Ibu Aku Tetap Akan Memilih Dua Aku Gak Bisa Pilih Salah Satu Aku Pilih Greenfield Karena Memang Dari Awal BBP C Udah Minum Ini Dan Apa Namanya Dan Dia Juga Suka Dan Juga Gulanya Juga Gak Terlalu Tinggi Terus Mudah Dibawa-bawa Terus Direkomendasikan DSA 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 Tapi Kalau Misalkan Untuk Variasi Untuk Sekedar Berbeda Rasa Aku Juga Pilih Ultramini Jadi Dua Ini Yang Aku Konsumsi Untuk Anakku Gitu Ultramini Karena Dia Gulanya Juga Rendah Terus Rasanya Juga Gurih Buat Variasi Rasa Terus Harganya Juga Kalau Lagi Gak Kantong Lagi Kering Bisa Dibeli Ini Ini Aja Oke Segitu Aja Review Dari Kita Semoga Bermanfaat Untuk Bunda Yang Lagi Bingung Pilih Menentukan Susu UHP Yang Baik Untuk Si Kecil Dadah Sampai 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 Sampai